Ketika aku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya dalam menakutimu tanya Masihkah ada dia di hatimu bertakta atau mensaat bagiku untuk singgahi hatimu Namun siapkah kau terjatuh cinta lagi Hai semua kali ini kita mau bikin bolu gulung dengan resep yang ekonomis Kenapa dibilang ekonomis karena ini telurnya saya cuma pakai lima butir Padahal biasanya telur untuk bolu gulung itu yang banyak tuh pasti hampir 10 kali ya Oke pertama-tama kita siapkan dalam suatu bowl lima butir telur putih dan kuning kita pakai semua Lalu kita tambahkan juga dengan gula pasir sesuai dengan takarannya Dan kita tambahkan juga campuran terigu, susu bubuk dan maizena yang kita aduk rata Kalau semua bahan sudah masuk akan kita kocok dengan speed yang medium tapi tinggi juga boleh Nah itu masing-masing silahkan mengenali mixernya yang ada di rumah Kalau mixer saya ini memang enak gak dipegangin ya karena sanding mixer tapi dia butuh waktu yang lebih lama Kalau pakai mixer yang hand mixer dia butuh waktu yang lebih cepat untuk menjadi mengembang seperti pucat dan hampir memutih warna adonannya nanti Terus aja kita kocok dengan speed yang tinggi sampai nanti perlahan-lahan dia akan warnanya semakin pucat dan mau lebih kental dari ini juga boleh Saya pakainya segini aja ya Asal dia udah seperti ini Saya matikan mixer dan saya tambahkan lelehan margarin atau disini saya pakai 50% margarin 50% butter yang ada di rumah Kita aduk pakai spatula, aduk balik perlahan-lahan Gak usah terlalu cepat, gak usah terlalu kencang aduknya Supaya nanti gelembungnya tidak kempes lagi Tapi yang penting rata Kalau sudah rata kita tuang ke dalam loyang Ini saya pakai loyang yang ukuran 26 Saya pakai kertas roti dulu Benar-benar kertas roti yang tidak lengket ya Gak usah dioles lagi, langsung saya taruh kertas rotinya Taruh adonannya, sudah selesai ditepuk-tepuk beberapa kali agar rata dan gelembungnya keluar Lalu kita masukkan oven Kenali oven masing-masing ya, sumbernya 180 derajat dan dipanggang selama 20 menit Jangan lupa dipanaskan dulu sebelumnya Setelah matang, ini ya gak butuh waktu lama Kalau bolu gulung itu pasti sebentar aja udah matang ya, 20 menit Kalau sudah matang, diamkan sebentar Lalu pinggirannya kita pakai spatula ya Supaya dia agak terlepas dari loyang Setelah itu bisa kita angkat dan kita pindahkan dari loyangnya Setelah itu keluarkan dari loyang Dan akan kita taruh di kertas roti Ini juga yang anti lengket ya Jadi kertas rotinya cari yang agak bagus Dan benar-benar tidak menempel nanti kulitnya Kalau isinya selai, boleh langsung ditaruh begitu rotinya atau bolunya matang Kita boleh langsung taruh selainya Ini saya menggunakan sisa dari selai nastar Yang langsung saya pakai tidak saya cairkan dulu dengan air Jadinya dia agak menggumpal atau padat Kalau sudah tinggal kita gulung, gulungnya penuh percaya diri Karena kalau enggak nanti malah ragu-ragu jadinya patah-patah atau gak bagus Tapi kalau kita pede, gulung sedikit Lalu gulung lagi sampai tergulung semuanya Jadinya malah mantap Seperti ini gulungannya ya Kalau sudah Nanti agak kita puter balik Untuk kita kencangkan menggunakan papan atau apapun yang ada di rumah Supaya gulungannya bisa menjadi lebih padat dan lebih kencang ya Lalu diamkan Harusnya sih didiamkannya agak lama Supaya benar-benar padat ya Kalau saya ini hanya didiamkan sekitar 15 menit Lalu langsung mau saya potong Jadinya selain-selainnya itu memang kurang cair Jadi dia tidak terlalu menempel dengan bolunya Lalu jadinya mengumpul di tengah gitu ya Karena mungkin kurang lama juga Saya diamkannya Lalu saya iris-iris Dan ini kelihatannya memang gampang bikinnya Tapi tricky juga ya ternyata Ini enak untuk kategori bolu ekonomis Karena dengan telur lima saja Putih dan kuning kita gabungkan Itu rasanya Cukup empuk Dan wangi banget Batarnya berasa Dan dimakan dengan selain nanasnya ini Yang homemade ya Rasanya mantap Jadi kalau yang ada punya Sisa selain nanas untuk nastar Silahkan dicoba teman-teman Bolo-bulu menjadi salah satu inspirasinya Tunggu! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.